Halo Housekeeper Muda, kembali lagi bersama saya Madestia dalam acara dalam channel Housekeeping Monitor Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang Housekeeping Departemen Room Flow Chart Tapi sebelumnya Housekeeper Muda, tolong dibantu untuk like, subscribe, dan tentunya nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video saya selanjutnya Mari kita mulai dari Room Flow Chart Yang pertama adalah What is the idea? Apa idenya? Idenya adalah melatih petugas pila dalam melakukan urutan kerja, kemudian metode kerja, mempersiapkan alat, bahan pembersih, dan mengecek kamar setelah selesai dibersihkan Di itu, what is the objective? Apa tujuannya? Tujuannya itu meningkatkan tingkat layanan kepada tamu yang stay melalui sistem proses pembersihan dan proses audit yang kita lakukan Jadi tujuannya pastinya kita menginginkan tamu happy dan satisfied atau puas tinggal di hotel kita Jadi kalau tamu puas dan senang, pastinya nanti ke depannya mereka akan menjadi repeater guest bagi hotel kita Nah, skipper muda, ini adalah flow chart atau bagan dari kerja dari Room Attendant Yang pertama yaitu housekeeping morning briefing, kemudian setup trolley, kemudian room sign check, setelah itu cleaning viken room, kemudian cleaning BMR room atau please make up room Kemudian cleaning check out room, cleaning trolley, cleaning pantry, dan terakhir yaitu housekeeping afternoon briefing Housekeeper muda, sebelum saya mulai, mohon dibantu untuk subscribe, like, channel housekeeping monitor Flow chart yang pertama yaitu housekeeping morning briefing Jadi yang pertama yang dilakukan adalah membagikan room assignment kepada rumah tenant Room assignment ini adalah room control sheet yang berisi tentang semua amenities, linen, towel yang nanti dipergunakan Dan juga yang tidak kalah penting yaitu ada time in dan time out nya Yang kedua yaitu sharing tentang occupancy, occupancy berapa persen yang hari ini itu perlu kita share Kemudian EA atau expected arrival, kamar yang akan check in hari ini Kemudian ED atau expected departure, kamar yang akan check out hari ini Dan pastinya VIP guest yang stay ataupun yang akan check in hari ini Yang ketiga yaitu sharing tentang guest comment, khususnya tentang housekeeping department Guest comment baik dari travel agent, dari online source seperti trip advisor Dan juga dari guest comment directly yang ada di hotel kita Yang nantinya dapat kita pergunakan untuk improvement khususnya di housekeeping department Yang keempat yaitu project untuk hari ini Jadi project bisa dibagi untuk daily, weekly dan monthly Kemudian memberikan training baik dari executive housekeeper maupun dari housekeeping supervisor Jadi training itu kita lakukan sesuai dengan training kalender yang kita buat Yang nantinya juga dipakai untuk training hours Karena kita di tiap departemen pastinya ada target training hours yang dikentukan oleh HR departemen Yang terakhir itu membagikan section key untuk setiap section, setiap rumah tender Untuk kunci askeeper muda mohon diperhatikan karena itu adalah tanggung jawab dari masing-masing seksion Masing-masing rumah tender Yolah sirkit, yolah sirjab Pastikan kunci aman dan tidak dipinjamkan ke orang lain Baik askeeper muda untuk project yang kedua yaitu setup rumah tender Yang step-step yang dilakukan yang pertama yaitu mengecek kondisi troli Report kalau ada kerusakan Dalam hal ini kita bisa mengecek semua kondisi troli Baik dari pintu troli Kemudian hamper troli Dan juga rodanya Jadi kalau pun ada kerusakan Mohon segera di informasikan ke housekeeping supervisor Supaya bisa diteruskan ke engineering untuk segera bisa di follow up Jadi bisa cepat untuk follow up nya Yang kedua itu melengkapi dengan stok amanitis dan linon dan towel secukupnya Dalam hal ini kita cukup menata linon, towel dan amanitis sesuai dengan kondisi troli Atau kapasitas troli Karena kita sudah ada housekeeping pantry Dimana apabila stok kita menipis yang ada di troli bisa direfill kembali di pantry Yang ketiga itu mempersiapkan linen caddy dan chemical Jadi linen caddy dan chemical yang kita nantinya dipergunakan untuk membersihkan kamar Dan juga dipersiapkan dan kita taruh di atas troli Yang keempat itu mempersiapkan alat-alat kebersihan Alat-alat kebersihan yang nanti kita pakai seperti sapu, dustpan, mop dan juga vacuum cleaner Bisa kita data dengan baik supaya kelihatan rapi Tractor itu mengatur semuanya dengan rapi di housekeeping rumah dan troli Step yang ketiga yaitu room sign check Jadi mengecek sign kamar di seksian masing-masing Yang dilakukan yang pertama itu mengecek semua kamar untuk di seksian masing-masing Yang kedua yaitu memastikan untuk mencatat semua sign yang terpasang di handle pintu Baik itu sign dnd atau do not disturb Maupun pmr atau please make up room Jadi mohon dipastikan jangan sampai tertukar untuk sign dnd dan pmr Karena ini signnya bolak-balik atau bersebelahan seperti itu Kemudian yang terakhir yaitu mendahulukan membersihkan kamar yang memasang sign pmr atau please make up room Take off super mudah sebelum saya lanjutkan Mau dibantu untuk like, subscribe dan tanda lonceng untuk notifikasi video selanjutnya Chat yang keempat atau flow chat yang keempat yaitu cleaning back and room Step yang pertama yang kita lakukan dari rumah tenan adalah memarkir skipping rumah tenan troli di depan pintu masuk kamar Kemudian persiapkan alat-alat kebersihan dan cleaning gadi Yang ketiga mengisi rumah saiman dengan time in Untuk mengisi time in harus sesuai dengan real time pada saat kita masuk ke kamar Yang keempat kemudian kita mengecek defect atau kerusakan yang ada di dalam kamar Segera laporkan apabila ada hal-hal yang rusak maupun defect Cause keeping supervisor Supaya bisa dipull up Nantinya oleh tim engineering Yang kelima itu membersihkan area tempat tidur serta mengajak semua amenities setup Untuk vacant room sendiri Itu biasanya adalah kamar yang sudah bersih yang nanti kita refresh Namun tetap kita perhatikan untuk bed setupnya Apabila ada noda di ilmen ataupun dilukis Untuk segera diganti Supaya tidak terjadi komplain dari tamu Kemudian membersihkan area kamar mandi Dan juga amenities setupnya Baik itu amenities Dan juga towel Yang terakhir Yang kemudian final check Kita Cek kembali Kondisi kamar dan kelengkapan Apabila sudah bersih dan komplit Untuk setapan sesuai dengan standar Kita menutup bentuk kamar dengan rapat Dan yang terakhir yaitu Mengisi room assignment Untuk time out Pada saat kita keluar kamar Yang kelima yaitu cleaning makeup room atau PMR Untuk step yang pertama Kita Parkir housekeeping trolleynya Di depan pintu masuk kamar Kemudian Mempersiapkan anak kebersihan dan cleaning caddy Yang ketiga yaitu Mengisi room assignment dengan time in Sesuai dengan real time Jadi Mengisi waktu dengan real time Tujuan untuk Menjaga kita sendiri Apabila terjadi sesuatu Nantinya yang pasti yang bertanggung jawab adalah Rum attendant atau villa attendant Dan yang incas di seksion tersebut Jadi dengan mengisi room control seat Sesuai dengan real time Itu akan menjadi backup untuk kita sendiri Yang keempat itu mengetuk pintu sesuai dengan standar Jadi ada yang mengetuk pintu Ada yang mencet bell Jadi standar tetap tiga kali dalam pengetukan pintu Sebelum Rum attendant atau villa attendant untuk Masuk ke dalam kamar Kemudian mengecek defect Apabila ada Segera laporkan ke housekeeping supervisor Step selanjutnya Memuka kortin Ini bertujuan untuk memberikan Cahaya sinar matahari Masuk ke dalam Kamar Kemudian mengecek Perlengkapan room service Apabila ada Segera kita infokan ke room service Untuk segera di clear up Kalaupun tidak Nanti bisa kita Taruh sementara di depan pantry Sehingga nanti Bisa di clear up oleh Tim dari room service Selanjutnya itu mengumpulkan sampah Yang ada di kamar tidur Dan kamar mandi Kemudian dibuang Kedalam Turley hamper Yang bagian sampah Terus Kita mengumpulkan gelas kotor Dan menaruh di was basin Membersihkan area tempat tidur Serta mengecek semua Amanity setup Untuk Membersihkan area Tempat tidur Apabila ada Barang-barang tamu Yang ada di atas bed Kita pindahkan terlebih dahulu Sebelum making bed Kemudian setelah selesai Kita taruh kembali Dan menata dengan rapi Untuk barang-barang tamu Yang ada di atas bed Kemudian Kita membersihkan Area kamar mandi Serta setapannya Untuk amanitis dan towel Kita refill Nah untuk towel Biasanya Kita sudah ada standar Dan ini akan berlaku Di semua hotel Dimana towel yang digantung Itu Kita tidak ganti Karena itu Keinginan dari tamu Untuk tidak mengganti Towelnya Apabila tamu Menaruh towel Di bawah Atau di lantai Itu Towel kita ganti Seperti itu Untuk Standar Persona-persona Kemudian Final check Kita cek kembali Untuk semua Kelengkapan Dan juga Kebersihan Dari Kamar Apabila sudah Sesuai dengan standar Kita menutup Pintu Rapat Kamar Pintu kamar Dan pastikan itu Benar-benar Terutup dengan Rapat Dan terakhir Itu mengisi Room assignment Pada kolom Time out Dengan real time Pada saat Kita keluar kamar Untuk flowchart yang ke-6 Yaitu Cleaning Check out room Jadi Step yang pertama Memarkir housekeeping Rum attendant trolley Depan pintu kamar Masuk Kemudian Mempersiapkan Alat-alat kebersihan Dan cleaning caddy Yang ketiga Mengisi Room assignment Dengan time in Sesuai dengan Real time nya Yang keempat Mengetuk pintu Sesuai dengan standar Kemudian Mengecek Apabila Barang-barang Ada barang-barang tamu Yang ketinggalan Apabila ada Segera Kita laporkan Ke housekeeping supervisor Untuk Bisa Di infokan Ke front office Apapun Disimpan Di dalam Losen phone Kemudian Mengecek Defect Apabila ada Segera laporkan Ke housekeeping supervisor Sehingga Bisa segera Di blow up Dan diteruskan Ke team engineering Membuka Korten Untuk Ke sirkulasi udara Kemudian Mengecek Perlengkapan Room service Kemudian Mengumpulkan Sampah yang ada Di kamar tidur Dan kamar mandi Untuk dibuang Ke dalam Trolley Humper Kemudian Mengumpulkan Gelas kotor Dan menaruh Di box basin Untuk dicuci Kemudian Membersihkan Area tempat tidur Serta mengecek Semua mandi setup Untuk ke Kamar check out Kita harus mengganti Semua bed linen Yang Ada Yang dari Tamu sebelumnya Untuk Memastikan Kebersihan Dan higienis Dari Kamar Untuk tamu selanjutnya Kemudian Membersihkan Area kamar mandi Serta setup Untuk Kamar Untuk Untuk Apabila Ada yang Terpakai Kemudian Untuk Handuk Atau towel Semuanya Diganti Yang terakhir Itu final check Untuk Kerapian Dan Kelengkapan Dari kamar Dan Mengisi rumah saiman Pada kolom Time out Untuk Flow chart Yang ke tujuh Yaitu Cleaning housekeeping Rumah tendan trolley Jadi setelah Kita membersihkan kamar Setelah semua kamar Kita selesai Kita Kembali Membersihkan Atau Merapikan Trolley Kita Step Step yang pertama Itu Membawa housekeeping rumah dan trolley Kedepan housekeeping pantry Kemudian Mengeluarkan sampah Dari hamper Dari hamper Yang khusus untuk sampah Kemudian Mengeluarkan Sewel dari hamper Yang khusus untuk Sewel linen dan towel Kemudian Yang terakhir itu Reveal kembali Semak matis Serta linen dan towel Di dalam trolley Sehingga Siap dipergunakan Untuk Kesokan harinya Meski permuda Sebelum saya melanjutkan Mohon dibantu Untuk Like Subscribe Dan Nyalakan tanda lonceng Untuk Notifikasi Video selanjutnya Yang itu Membersihkan Skipping pantry Atau Cleaning Haka pantry Step yang dilakukan Yaitu Merapikan Alat-alat kebersihan Kemudian Merapikan Linen dan towel Yang ada Di housekeeping pantry Yang ketiga Yaitu Menyapu dan mengepel Area housekeeping pantry Yang Keempat Memarkirkan Oskipping Romaterine trolley Dengan rapi Jadi Kita masukkan Oskipping trolley Yang tadi Sudah kita Tata Kita bersihkan Pantry Dan Memarkir Dengan rapi Sehingga Bisa Muat Untuk Dua atau Tiga trolley Sesuai dengan Seksionnya Di masing-masing Kemudian Mematikan Lampu Di dalam Pantry Untuk Setting Energy Yang terakhir Yaitu Menutup pintu Housekeeping Pantry Dengan rapat Book chat Book chat Yang terakhir Yaitu Housekeeping Afternoon Briefing Briefing Kita lakukan Di pagi hari Dan juga di sore hari Tujuan dari Briefing sore Yang terakhir Adalah untuk Handover Step yang dilakukan Adalah Yang pertama Semua rumah Tenden Datang ke Housekeeping Office Kemudian menyerahkan Section key Dan rumah seman Order checker Kemudian mengisi Form project list Yang diberikan Yang sudah diberikan Tadi pagi Pada saat Morning briefing Yang keempat Yaitu Handover Kepada shift sore Handover itu Biasanya Apabila ada Room request PMR Yang Dimana Tamunya Ada yang pengen Dibersihkan Di sore hari Itu nanti Di share Dan di handover Ke Tim sore Kemudian Apabila ada D&D Reviews Atau Let check out Yang perlu di follow up Oleh tim sore Juga di share Oleh Tim pagi Pada saat Apabila Demikianlah Video tentang Room flow chat Khususnya Untuk Room Attendant Semoga Bisa membantu Ataupun Menambah wawasan Tentang Room Attendant Flow Untuk Kerja Dari Room Attendant Jangan lupa Housekeeper muda Untuk Like Subscribe Dan Nyalakan Tanda Lonceng Untuk Notifikasi Video selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dalam channel Housekeeping Monitor Terima 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 Terima